Hai gerbek pangkas rambut mantan karyawan sendiri yang berinisial K Hai aneh-aneh aja ini kamu ya nggak mungkin dong bro nggak mungkinnya itu gimana lah kecuali kalau masih berhubungan tali seratu rahmi gerbek nggak papa ini nggak ada jalinan tali seratu rahmi ini menjadikan saingan gitu loh dia itu buka keluarkan bulan dua ya terus bukannya kan bulan dua itu juga keluarnya hari Minggu eh ke hari Minggu sehari Senin dan hari Rabu udah buka dan di dekat sini masih satu desa bahkan jaraknya mungkin ya 200 meter lah dari sini Nah itu udah hampir 10 bulan ya sembilan bulan enggak pernah mampir ke sini pernah mampir dua kali tapi ketika waktu saya nggak ada di sini malam dia udah pulang mau pulang ke rumah istrinya itu jam setengah sembilanan mungkin nah dia tahu kalau saya nggak ada di sini di sini adanya Mas Edi sama Mas Ridwan dia mampir kalau ada saya dia nggak mampir nggak pernah mampir ketemu papasan naik motor juga nggak tanya gitu Hai lagi mana ya udah putuskan tali seratu rahmi padahal dulu itu kalau masih ikut saya 6 tahun ya itu ya bertanya-tanya juga luar biasa seperti dulur jadi seperti saudara sendiri kalau saya udah ada ada hajatan tuh kirim kalau dia ada hajat kirim kalau lebaran tuh main ke rumah saya ini kemarin lebaran enggak enggak rumah saya gitu kalau dulu juga lebaran saya juga ke situ gitu enggak enggak pernah ini yang berinisial kaya ini bahkan enggak enggak tanya ya seperti kalau dianggap musuh ya seperti musuh bahkan istrinya pun juga seperti memusuhi istri saya gitu lho WA juga enggak pernah tapi alhamdulillah enggak enggak di blokir saya juga enggak mau saya juga enggak mau memblokir wanya dia gitu mau duluan gimana nah kalau misalnya dia buka ini kan keselamatan gayam terus di keselamatan kali tidur misal buka dikali tidur ya pasti saya berani untuk mengerbek bahkan saya suka kalau dia mau buka di misalnya dikali tidur kalau dia punya etika ya buka di lain daerah terus ya saya tak tilih gimana caranya biar rame gimana caranya biar dapat pelanggan misalnya itu malah tetap bantu misalnya saya malah bangga kalau di sebenarnya kalau buka di dekat ini enggak bangga sih dipandang sama orang-orang juga kok kok tega itu buka di situ itu logikanya etikanya itu enggak ada etikanya gitu lho terus enggak tanya juga terus nyatru juga nah mau keluar itu pun enggak ada masalah apa-apa dia tahu-tahu keluar gitu jadi hari Jumat Sabtu minggu itu dia udah siap-siap dan saya enggak diberitahu bahwa masa saya mau buka sendiri saya ini udah siap-siap tempat dan saya udah curiga kok selama tiga hari kok enggak masuk masuknya kok sebentar-sebentar dua jam tiga jam kayak dibuat tameng gitu aja lah biar saya tidak mengelabui saya bersaya tidak curiga tetap dia buka tapi kadang cuma dua jam tiga jam siang kalau gak siang ya malam gitu ternyata dia siap-siap bikin kios potong rambut dan ngontrak tepatnya kontraannya itu sama si F itu satu tempat jadi dia ngontrak sewa kios potong rambut potong rambut si K dan si F itu ngekos di belakangnya gitu dan si F ini udah di stop dulu jangan bilang mas turis loh kalau saya mau buka sendiri gitu nah saya curiga saya tanya sama si F si F si K ini kemana kok enggak tahu mas saya si F gak berani bilang sama tanya sendiri kepada orangnya saya takut salah-salah gimana nah ini kan sudah merahasiakan terus tiba-tiba hari Senin hari Minggu saya udah tahu kalau dia oh saya lewat ternyata dia sama si bapaknya udah bikin itu ya tempatnya siap-siap lah pokoknya briefing-briefing lah terus hari Senin dia bilang mas sebenarnya ya aku pengen mandiri dewe maaf ya saya ingin mandiri sendiri oh iya gak apa-apa mandiri gimana maksudnya saya pengen mau buka pangkas sendiri oh iya gak apa-apa malah bagus alhamdulillah semoga lancar rame saya bilang gitu enggak buka dimana ya disini aja oh disini aja terus saya bilang gini kenapa gak di depan situ aja bilang gitu kejauhan disana nanti kalau disini kan langsung enggak mas gitu ya ini beneran saya bilang seperti itu tapi ya bagus semoga aja ya rezekinya lancar melimpah ya mas misalka pokoknya semoga kita sama-sama lancar sama-sama mendoakan dan gak ada salahnya siapa sih yang menyalahkan gak ada salahnya kok misalnya buka di depan disini juga gak apa-apa kok mantan karyawannya mas turis udah ada nama gini ya bro saya cerita sedikit dulu di 2019 saya pernah punya tiga cabang di porosari di mojo delik dan di gayam sini jadi disini itu ada lima karyawan di porosari ada lima karyawan dan di geledekan ada satu dan itu semua sudah putus semua saya tinggal gayam dan geledekan dan disana sudah tak kasihkan ke karyawan saya udah saya mau gulung tigar tapi istilahnya ditampani sama karyawan saya diambil alih gitu bro dan sampai sekarang masih buka ya Alhamdulillah lancar terus saya masih buka disini dan ya itu yang disana kan karyawannya lima yang empat udah buka sendiri disana disana dan yang sini karyawan pernah ada lima pernah ada empat selip berganti setelah keluar buka sendiri dekat desa saya desa gayam sini keluar buka sendiri lagi keluar buka sendiri lagi itu sampai ada empat inisialnya adalah ada H ada H lagi ini kakak adik H dan H ini kakak adik terus ada A A ini ikut saya dua tahun dan H dan H ini kakak adik juga pernah ikut saya dua tahun dan ini K ini yang paling dekat ini yang paling dekat di dari pada tempat saya ini sewa kontra dia sewa tempat rukum tapi kalau yang H dan yang A ini buka di teras rumahnya sendiri cuman ya masih segelombok atau masih satu desa gayam disini gitu ya tapi gak apa-apa namanya mencari rezeki jadi pengalamannya teman-teman kalau bisa nyukur kalau ruame pengen ambil karyawan jangan ambil satu desa orang jauh saja gitu ya biar bukannya nanti biar gak sakit hati saya udah merasakan ini sakit hati gitu ya ya gak munafik saya gak munafik kak teman-teman bilangnya jangan jadikan saingan mas yang dianggap saingan ya bener gak gak dianggap saingan tapi tetep ya saingan bro saingan sehat saingan secara apa ini kualitas dan ini saingannya harga bro masalahnya saya 8.000 10.000 dia 6.000 8.000 bro nah gitu dan dia sudah 8 bulan hampir 9 bulan ini gak pernah mampir ke saya dan gak pernah menyapa atau gimana ya gak apa-apa kadang cuma tepasan sepeda dan motor gitu aja tit gitu aja gak pernah mas turis gimana kebala terus main ngapain ngapain main ke tempat syukur saya mungkin mungkin sungkan tapi anehnya kalau gak ada saya ada mas edi dan mas ribatan kok mampir gitu berarti kan ada apa-apa dengan saya mungkin sungkan ya sama saya juga gak apa-apa sih ya teman-teman gitu aja pengalamannya ya teman-teman semoga bermanfaat ini gerbek tempatnya ya orang mungkin toh bro bro wah aneh ini gerbek gerbek ini ini mantan karyawan misalnya mantanku karyawan seperti es yang mojokerto ngoro potong rambut wii itu misal aja ya gak sebutkan nama itu tetep mau saya misalnya ada kesempatan waktu pas waktu lewat saya nge-vlog disitu atau gerbek atau gimana mau karena dia dia udah punya skill dan apa skillnya dan dibuat di lain tempat gitu loh berarti kan bagus gitu ya kamu bukan di posisi saya jadi makanya kamu seenaknya aja tolong dong gerbek pengen tau penasarannya lah tempatnya ini tak kasih gambaran saja ya tempatnya itu mirip banget jadi jadi dia juga menyebarkan sticker seperti ini kalau ini kan potong rambut mas turis kalau dia mas mas turisnya di atas potong rambutnya di bawah gitu aja dan di tengahnya juga ada lambangnya seperti ini ada lambang lambangnya dia ya seperti ini stikernya juga kotak seperti ini dia bikin terus mulai dari papan nama terus mulai dari banner yang potong rambut di bawah itu juga seperti promo-promo saya dulu ya kalau seperti barber disini juga barber ini depan saya ini udah 3 bulan mungkin kurang lebihnya buka disini ini juga niru bossnya ya bossnya itu temen saya ya inisialnya nggak saya sebutkan ya ini nanti takut gimana-gimana nah barber ini juga niru bossnya bossnya cerita sama saya gitu ya dan apa mulai dari promonya mulai dari buka pertama mulai dari desainya tulisannya tarifnya itu mirip banget barber tapi hanya 8 ribu anak kecil 6 ribu kalau dewasa 8 ribu masih dikasih powder masih dikasih vitamin 8 ribu loh ajur ajuran rego durasi motong 23 menit ngeri rame langsung wah alhamdulillah podo makhluk gusti Allah rezeki nggak bakalan tertukar iya oke bro nggak akan tertukar bener menurut kamu bagus memang nggak ada nggak akan tertukar ya munafik ya nggak akan tertukar mungkin aku nggak nggak begitu percaya dengan rezeki itu nggak akan tertukar rezeki itu nggak akan itu hanya bilang awang-awang aja kalau memang rezeki nggak tertukar dan nggak akan dikurangi ada saingan banyakpun saya masih tetep perbulan 15-16 juta omset nah sekarang 9 sampai dengan 10 juta perbulan berarti kan hilang 35% atau 30% ya kan nah ini berkurang nggak bertukar nggak atau mungkin ini adalah sebuah apa ujian bagi saya gitu ya atau bagaimana iya kan tentunya ini ya tertukar menurut saya pokoknya nggak munafik kalau ada saingan berkurang lah karena jumlah kepala satu gayam ini mungkin katakanlah ya jumlah kepala seratus kalau tukang potongnya satu seratus itu akan potong di tempat satu tempat ini kalau tempatnya 5 akan terbagi seratus kepala dan jumlah kepala nggak bertambah jumlah kepala tetep seratus kepala tapi tukang cukurnya tambah 1,2,3,4,5 mungkin di tahun semakin kedepan-kedepan ini di sini di gayam akan ada 10 tempat cukur mungkin ya oke di pasuruan ada tukang cukur yang berjajar-jajar itu semuanya sudah diatur iya itu saingan harga juga bro saya lihat ada yang 15 ribu ada yang 10 ribu ada yang agak mahal ada yang biasa ada yang barber bro itu saingan bro gimana ada yang laku ada juga nggak yang nggak laku laku semua nggak kalau kamu bilang laku semua kamu bukan tukang cukur saya sesama tukang cukur saya pernah ke pasuruan itu ada yang laku ada yang nggak bro gitu meskipun sesama tukang cukur sama usahanya naik laku laku KB tapi ada yang rame ada yang nggak gitu bro yang rame itu yang bagus harganya murah yang bagus harganya makal juga mahal juga nggak seberapa diminati sih gitu bro nggak munafik saya saya pernah memang kesana gitu bro nah oke bro cukup ya terima kasih semoga bermanfaat karena sebaik-baiknya manusia dan bermanfaat bagi orang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cukur dunia terima kasih